Hai terus gimana itu ah katanya kan berita-berita segala macam kan selama ini nih Mama ditanyain makhluk-makhluk gimana tuh ceritanya sejitain dari awal dari awal saya dapat gosip itu penjelaman air panas ditanya semua pribadi dan ini baru muncul lagi memang dari tiga bulan kemarin kita kita sudah persiapan dokter-kotersnya kemarin menikah itu dengan siapa boleh jelasin kenapa nggak terekspos itu misal penjagaan menikah iya saya istri saya orang Medan Tasik tapi demisinya di Tasik Malaya jadi menikahnya tanggal 13 Agustus belum nikah di Jakarta Bang di daerah di Gunung Pelni Gajah Mada kemarin itu salah satunya adalah kita risikan juga kalau foto rame masih di Bopit belum berakhir untuk batasan tamu jadi kita keluarga dan teman-teman lebih fokus dengan keluarga saja kan hingga akhirnya tetap 2014 saya ngurus apa parpol pernah sampai 2018 ya baik saya balik lagi ke musik jadi pengurus salah satu parpol cuman 2018 saya keluar lagi pengen sesuatu mencoba sesuatu yang baru aja waktu itu 2018 saya mulai bermusik lagi Kak soal ini mungkin istrinya tadi selama ini mungkin hubungannya apa orang nggak terekspos ke media atau mungkin emang ngejaga supaya nggak banyak yang tahu aja kalau untuk istri saya sih istri saya juga saya rebram nggak ada nggak ada memang kita istri saya itu dibawah saya 13 tahun ya 13 tahun dan juga dia kaum milenial gitu kan jadi nggak ada tutup-tutupan untuk kita ternyata memang kita nggak ngundang media waktu itu memang hanya keluarga-keluarga teman-teman dekat saja dan teman-teman dekat saja kami hijab Kabul kan sakral ya menurut saya jadinya kemarin itu ya mohon maaf juga buat teman-teman kita nggak kita nggak sempat tendang karena banyak sibuk banget tuh ngurus-ngurusinnya karena keluarga besar kan saya di Lampung keluarga besar banyak di Tasik Malaya juga belum keluarga yang di Medan juga saya dari bapaknya juga banyak pacar berapa lama 10 bulan saya enggak gitu lama juga ya itu lama saya serius saya dua bulan kenal saya langsung datang ke Tasik lamaran kemudian saya 13 tahun lebih muda nih gimana langsung klik ketika bertemu atau ada-ada ya kalau dibilang cocok-cocok ya kita harus terima kekurangan dan kelebihan pasangan lah saya juga begitu enggak sempurna juga cuman selama ini doya sekasih aja awal pertemuannya gimana sih bisa ketemu sebenarnya situ saya dijodohin sama kakaknya dikenalin jadi waktu itu saya enggak punya lagi enggak punya pacar terus bilang lu pacar siapa om menanya gitu kan teman-teman juga ya saya nggak iain nggak nggak juga gitu kan akhirnya disuruh datang akhirnya kita kenal ngobrol jadi temen nyambung akhirnya saya bilang kebetulan dia juga enggak ada pacar kan saya ngomong tentang gosip-gosip saya kemarin itu ternyata nggak bener kata dia setelah dia kenal saya akhirnya banyak juga pertentangan dari keluarga dia ada kan yang selama ini kan yang berita-berita sepihak nih sepihak jadi akhirnya pas saya datang sana saya jelaskan ya Alhamdulillah keluarganya ya nggak ada masalah akhirnya disetujui oleh orang tuanya oleh kakak-kakaknya omnya pamannya tantenya semuanya semua kita keluarga besar ketemu dan kita lamaran Alhamdulillah sampai nikah kemarin Agustus berarti sebelum dekat sama lu dia sempat searching-searching lu ya pasti karena kan saya kan pabrik figur dan juga berita-berita yang yang sudah ada itu memang nggak bisa dihapuskan jadi ditalkan belum lagi dari pemberitaan yang sebelah pihak yang sumbernya nggak tahu dari mana ya banyaklah jadi mungkin pada saat itu saya lama tuh meminta klarifikasi penjelasannya seperti apa ya saya bilang saya ini bukan siapa-siapa kalau dulu saya jahat sama orang saya masuk penjara dong ya itu kan hanya-hanya orang-orang-orang aja cari-cari pansos itu apa kalau saya nggak ngerti pansos saya musisi jadi berkarya aja boleh tahu siapa namanya siapa namanya siapa namanya wanita untuk bisa diserima dari langsung disetujui langsung disetujui karena saya datang tuh niatnya nothing tulus mati-tulus aja datang ngobrol saya mau serius sama anak ibu saya bilang apa ya Insyaallah dunia herat tahun jadi tangan jawab saya lalu-udahan saya juga bisa jadi rumah yang baik saya berhasil contoh yang baik terus gimana itu ah katanya kan berita-berita segala macam kan selama ini nih mama ditanyain makhluk-makhluk gimana itu ceritanya saya ceritain dari awal dari awal saya dapet gosip itu penjelaman air panas itu ditanya semua ya kan emang bener loh penjelaman air panas ya logikanya begini ya masuk penjara siapa yang sering masuk penjara saya bilang yang fitnah apa saya ya juga pikirnya ya jadi gimana sih kronologi ceritanya saya ceritain dari awal tuh dari awal begini 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 ya akhirnya orangnya saya keterusan hanya pansos belum hanya tambah lagi sekarang ada masalah ini aja ya mereka ya pada-pada ya kok bisa ya begitu ya gitu namanya namanya sebut saja dia bunga hahaha kronologi si pihak sana minum bygone kenapa ceritain juga nggak ke mertua udah tahu pasti udah tahu di YouTube banyak mereka saya kan searching sih sekarang jaman digital keterbukaan ya kan kalau saya akan ceritanya sebenarnya kalau nggak suka tuntut aja saya gitu saya punya buktinya semua gitu kan berarti tetep ya di rumah siapanya istri saya istri saya namanya Irma Lestari karena dia suka bawa boneka dari kecil dipanggilnya Irma Berby jadi bawa boneka teruskan dari kecil sampai SMA gitu jadi temen-temennya yang sering bawa berby tuh jadi bawa boneka senang boneka sih ada di ada media lagi wawancara disana kan janjian lagi sama temen-temen dari MNC gitu kan untuk love story gitu gitu bisa gitu nunggu temen-temennya disana seberapa dikenal sesuatu lagi ya kalau di kota dia ya cukup dikenal lah ini akan baru juga Alhamdulillah lah senangkan ada grupnya selaku-selaku dari kota Tasik Bantung Jawa Barat dan dia juga bekas apa namanya Mojang ya Mojang ya Jatah ya Kudusi Jawa Barat juga jadi sama-sama entretain ya dia suka entertain aja suka dukung karir saya kalau untuk ini dia ada beberapa rekanan temen-temen terus juga dari pihak kalau artis kemarin banyak yang luar kota jadi nyirip papan bunga aja kemarin banyak juga yang datang dari profesional sama temen-temen saya acara terus apalagi tuh ya rekan-rekan musisi terima kasih terima kasih